Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat pagi Jumpa lagi dengan saya tentunya Teman-teman semua, aku mau berbagi ya Ini adalah tanaman krokot Dan tanaman krokot ini biasanya ditutup mulia di sema-sema atau di halaman-halaman Nah, ini bisa kita manfaatkan Contohnya, kita tumis Karena ini bagus untuk pencernaan kita Ini ya, aku mau mengambil yang mudah-mudah Contohnya seperti ini Ini sangat mudah sekali Dan ini sangat mantap sekali untuk disantap Dijadikan sayuran untuk tumis santapan waktu kita makan Oke, teman-teman ikuti terus ya Biar kalian tahu bahwa apa yang ada di halaman kita itu ada manfaatnya Oke, ini ya, aku mau mulai masak tanaman liar yaitu krokot ya Ini waktu kecil ini adalah tanaman untuk makanan jantai Nah, ini sebut untuk makanan jantai So, simpel banget Sebagai pang putih Pang merah satu Sesuaikan dengan Berapa banyak Krokotnya Dan jangan lupa Dikasih Ini Red vinegar Red vinegar Red vinegar Red vinegar Red vinegar Red vinegar Masukkan Masukkan Punggung Hidup Dan jangan lupa Hidup Pier Ada Dikasih Ada Penang Tepat kali Biasanya Kalau obwohl cowo Mak cự Kok ini terapak ini juga ya kalau disini nah ini saat memakai harusnya pakai Sinecter yang berguna jadi enak ada asam-asamnya seperti inilah kalau saya masak lopot ya dulu saya tidak tahu benda sahabat capur semula saya tidak akan ditimak dan akhirnya teman saya yang akan ditahui bahwa ini bisa dimakan air ini saya coba sekarang tumbuhan liar ini kami manfaatkan dan kami keliaran ini krompot ini sangat cepat sekali lunak biasanya kalau untuk ini untuk kecoh dilebus dikasih air panas sudah ya tapi ini suami taruh dikirimkan kita masukkan dikirimkan 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 selamat menikmati benda sahabat capur dan suami selamat dikirimkan ini adalah helang siap ini makan siap kami ada kotok ini kotok campur ada tangan ada susuknya di belakang di lakang oke terima kasih dan terima kasih dan terima kasih sampai jumpa di video dadah yuk ya dadah dadah selamat menikmati